Jadi kita jangan terburu-buru atau bagaimana Mbak Mika Cara seorang, cara seorang investor untuk menyikapi iklim investasi di Indonesia misalnya begitu Apakah kita harus tiba-tiba ketika ada yang lagi booming kita oke Secara emosional kita pengen ikutan nih, oh oke gue ikutan deh gitu Atau kita harus melihat dulu, ambil jarak dulu, kita menganalisis lagi walaupun kita sudah teredukasi atau gimana Mbak Mika Jawabannya itu aset alokasi dan diversifikasi Ada dua ya, aset allocation, alokasi aset, yang kedua diversifikasi Apa itu artinya dua terminologis itu? Artinya rencana investasi lah Setelah bisa kita itu cuma fokus pada produknya aja Produknya aja itu maksudnya ada penawar investasi nih, wah 20% per bulan Wah saya aja sampai berdebar-debar denger 20% per bulan Sekali aja 12, itu berapa tuh Oke Jadi jangan terfokus, hanya fokus pada penawarannya saja atau produk dan layanannya ya Dalam hal ini produk investasinya Sekarang terlebih dahulu berarti kita harus menyusun yang namanya Ya gampangnya kita sebut aja rencana investasi lah Rencana investasi itu sebenarnya bagaimana kita mengelola dana investasi kita Sehingga dia bisa satu, mengantisipasi, meminimalkan Meminimalkan berbagai risiko investasi itu yang pertama terlebih dahulu Kalau kita mau sukses berinvestasi, maka kita harus pastikan bahwa risikonya itu seharus Sudah bisa kita antisipasi, kita minimalkan Nah, risiko investasi itu menjadi tidak terkendali jika terjadi begini Anda punya dana katakan 100 juta Lalu Anda fokuskan Tercuma ke satu jenis investasi aja Itu risikonya menjadi satu sepertan di produk investasi jenis itu Kalau terjadi apa-apa, bisa hilang semua Bapak, Ibu, pemirsa semuanya Yang namanya aset itu, dia bisa tercipta secara signifikan Dalam jumlah yang banyak Dalam waktu semalam, itu bisa Tapi, dia juga bisa hilang sampai 0, sampai minus Dalam waktu semalam, dalam waktu hitungan detik Itu juga bisa terjadi Itu sudah sering Dan itu memang sudah alamiahnya begitu Sayangnya alamiahnya begitu di dunia investasi Anda bisa lihat Qualcomm trading Kemudian yang belum lama juga sudah banyak dibicarakan Cryptocurrency Jadi, diversifikasi dan aset alokasi adalah bagian dari rencana investasi Anda Maksudnya adalah, kalau kita mau menempatkan uang kita Kepada suatu jenis investasi Maka Anda harus punya rencana investasi terlebih dahulu Medcom.id A part of Media Group Network